Halo guys, kali ini saya lagi ada di boot UD Trucks, jadi di belakang saya ini ada UD Trucks Puser, jadi ini adalah model kendaraan truk terbaru dari UD Trucks di Indonesia, truk ini adalah truk kategori 2, jadi light truck, masuk di light truck, dan tadi saya juga sudah sempat ngobrol dengan pihak UD Trucks, jadi salah satu kelebihan dari UD Trucks ini adalah, cabinnya paling lapang di kelasnya, terus tenaganya terbesar di kelasnya, 150 PS, terus itu bobotnya 8,5 ton, jadi dia yang terberat di kelasnya, sasisnya terberat dan itu menunjukkan bahwa dia paling tangguh di kelasnya, kalau dari sasis, nah dari mesin, ini adalah salah satu light truck terbaru di Indonesia yang telah menggunakan mesin common rail guys, jadi dengan mesin ini, tenaganya lebih besar, torsinya lebih besar, lebih efisien juga dalam bahan bakar, pasar yang dibidik dari light truck ini, beberapa diantaranya adalah pasar logistrik, kargo-kargo gitu guys, terus ada angkut galon ya, terus kalau minimarket itu tidak terlalu besar, rata-rata logistrik untuk terkengan, terus kendaraan pengangkut bandakar ya, ini juga yang lapang di biliter itu pas untuk pakai coeser ini, dan ini menunjukkan bahwa pasar truck di Indonesia untuk kategori A2 itu semakin tumbuh dan berkembang, dan oh iya, tadi juga disebutkan, setelah dipamerkan pertama kali di event Gias tahun 2017, akhirnya coeser ini mulai di delivery di bulan Agustus, jadi, itu menunjukkan bahwa pasar truck di Indonesia semakin tumbuh, oke guys, itu terima kasih dulu, selamat sementara, sampai ketemu di kompas yang berikutnya.